Ini nyata lor, dan kita pasti akan terus berlipat ganda setiap tahunnya Oke lor, jadi malam hari ini SH Prati Cabang Palembang akan melakukan pengesahan warga baru Dan kita mau berangkat ke sana, melihat adik-adik calon warga Kita akan melihat situasi di sana Tapi kita tidak akan meliput atau merekan bagian yang bentuknya privasi ya Prosesinya, jadi cukup kita melihat suasana di luar bagaimana Kita akan melihat ke sana Oke lor, semoga pengesahannya lancar berangkat kita Oke lor, jadi kita on the way ke tempat pengesahan Karena SH Prati Cabang Palembang akan pengesahan malam ini Kita doakan semoga semuanya lancar Dan alhamdulillah saya langsung di jeput dan dikawal pamper Cabang Palembang ini Mantap masku Luar biasa ya Jadi sama dulur-dulur juga Enggak usah konvoy rame-rame Pergi sendiri-sendiri aja lor Dan tetap jaga kam tip emas Jangan lupa kalau berkendara lengkap Pake helm Atribut lengkap ya Pokoknya Jangan sampai meresahkan masyarakat ya Oke semangat dulur-dulur semua Salam saudara Salam terhati, jaya Mantap Oke jadi Sebelum mereka masuk ke tempat pengesahan Jadi ngamperin ke ranting Hari-hari ini Ini sudah aura memakai sakral ya Tinggal disakan Gimana? Tegang? Hah? Tegang kan? Tegang? Tegang kan? Tegang? Tegang? Tegang kan? Tegang? Tegang? Ya inilah suasana Pengesahan di luar Makan-makan Insya Allah ketemu Ustadz lagi nih Nah nanti kita ajak ngobrol-ngobrol ya Jadi ini suasana di luar Tempat pengesahannya lor Oke lor jadi Alhamdulillah di kesempatan kali ini Karena saya sudah lama banget Tidak berjumpa sama Ustadz Abdul Khair Yang punya Golok super tajam Asgar Dan juga luar biasa ini Mas Gondrong datang disini nih Pendekar OI Jadi di Esatrati itu Semua kalangan ada Ada Ustadz Ada PNS, BUMN Yang nganggur, petani General, polisi, semua ada Jadi Saya kadang miris Jadi mirisnya seperti ini Kadang orang ini banyak Karena ulah oknum Ya Ulah oknum yang Mungkin di beberapa tempat ya Alhamdulillah di Palembang Di Sumatera Selatan Tempat nyaman ya Aman, aman Tidak ada Ribut, tawaran, rasis dan lain-lain Alhamdulillah Baik antar organisasi Maupun dengan masyarakat Alhamdulillah Ustadz ya Nah tapi kadang ada juga Beberapa oknum yang di Daerah sana Mungkin yang Ya Saya yakin niatnya memang Bukan untuk jahat ya Tapi mungkin caranya salah Sehingga Membuat resah masyarakat Dan Ditembak rata ini Seluruh Seluruh Jadi seakan orang Esatrati itu Semuanya jahat Semuanya Suka Tawaran Dan lain-lain Padahal kita sendiri Tidak suka Ustadz ya Tidak suka Tanggapan Ustadz gimana Orang yang suka menembak rata Sakan-akan semuanya salan Setiap manusia itu Diciptakan berbeda-beda watak Berbeda-beda Cara berpikir Berbeda-beda prinsip Maka dalam hal ini Kita harus bijak dalam menilai Yang jelas Apabila dalam satu wadah Ukurannya besar Dan lama Insya Allah Itu tempat yang bagus Ya salah satu contohnya adalah Di persaudaraan Setia hati terhati ini Kalaupun Seandainya ada yang salah Saya yakin Itu mungkin ada beberapa orang saja Namun Alhamdulillah Ada masalah Di sini sekalipun Tak pernah sampai Tawuran dan sebagainya Atau sampai kehilangan nyawa Dan lain-lain Dan itu semua Saya yakin Tinggal bagaimana Cara kita Yang menyikapi Semua Unsur di dalam persaudaraan Setia hati terhati Tidak ada yang salah Baik dalam agamanya Baik di dalam Kerohaniannya Maksud saya Tidak ada yang salah Kenapa? Saya juga betul-betul Mempelajari terlebih dahulu Saya orangnya betul-betul Kritis ya Jadi saya betul-betul Meneliti Baru saya masuk Kedalamnya Dan Alhamdulillah Nyaman sampai sini Maka Buat saudara-saudaraku Dengan adanya Hal-hal yang Negatif Di luar sana Belajarlah Untuk bersikap Bijak Dalam Menilai Segala sesuatu Jangan ditembak rata Ustaz ya Enggak Jangan tembak rata Enggak boleh Tidak semua Tidak semua Yakinlah Bahkan mas Jika seandainya Ada kejadian itu tersebut Insyaallah Kalau kita Hadapi dengan tenang Hadapi dengan Pelan-pelan saja Dengan cara yang bijak Saya yakin Tidak akan terjadi panas Maka hidupnya api Jangan disiram bensin Akhirnya jadi kebakaran Maka dengan adanya api tersebut Perlahan-lahan Untuk menyiramnya Dengan air Jangan salah Saudara-saudaraku Air itu Mampu Membuat Lobang di batu Contoh sedikit Batu yang keras Batu yang keras Itu Ibn Hajar Ulama besar Yang sangat luar biasa Saja Kenapa dijuluki Imam Ibn Hajar Artinya anak batu Karena beliau Pernah Belajar Tidak Puas Dan jenuh Belajar Akhirnya dia keluar Dari tempat belajar Tersebut Sehingga Dia masuk Dalam sebuah Gua Di gua itu ada Tetesan air Makin lama Tetesan air itu Bisa melubangi Kerasnya batu Artinya dalam hal ini Apapun ceritanya Kalau kita Dengan pelan-pelan Dengan cara yang Bijak dan Sopan Ingat Satu kunci Yang jelas Mas Denny Kalau kita Sopan Pasti orang akan Segan Seperti itu Mas Tapi juga Jadi istropeksi Juga bagi kita Walaupun ada kritikan Pembelajaran juga Bagi kita Jadi buat dulur-dulur Juga Tolong jaga Nama baik Marwah Persaudara Setiakit Teratih Kalau memang kalian cinta Berpikirlah dampak ke depan Apa yang akan kalian lakukan Ya Baik atau buruk Ketika kalian melakukan sesuatu Ini dampaknya Bagaimana ke depannya Terakhir Saran Untuk Warga baru Karena malam ini Malam pengesahan Bisa di Kasih nasihat Yang pertama Buat seluruh Dulur-dulur Warga PSHT Warga baru Tahun 2024 Saya ucapkan Selamat Dan yang paling penting Ketika kalian Sudah disahkan Jaga Marwah Lambang Yang ada di dadam Jaga Wibawa Yang ada di dadam Kenapa Disinilah kita Betul-betul Sama seperti Menjaga kebaikan Mas Ya Yang jelas Luruskan niatmu Semata-mata mencari Ridhu Allah Semata-mata mencari Ridhu Tuhan Ya Yang punya agama Nasrani Silahkan jalankan Kebaikannya dengan Cara agama Nasrani Yang punya agama Hindu Silahkan jalani Kebaikannya dengan Cara agama Hindu Yang beragama Islam Jalankan dengan Agama Islam Dan agama-agama Yang lain Jadi maksud saya Saudara-saudaraku Yang dirahmati Allah Tetap luruskan Niatmu Di Eshat Rati ini Tidak ada yang salah Kita semua bersaudara Itu sebab Kenapa mas Ini sedikit Saya buka saja Kenapa banyak Kita seperti ini mas Ketika bertemu Seperti ini Ketika ada acara Kita seperti ini Ketika buka Daripada latihan Kita seperti ini Menunjukkan Seluruh jari kita Itu ke atas Adalah Horizontal Kepada la ilaha Illallah Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kita beralih kepada Tuhan Kenapa mori Kenapa harus mori Masya Allah Banyak lagi arti Yang sangat luar biasa Di dalamnya Dan yang pasti Bukan hal yang Musrik Nah itu Bukan sesuatu Hal yang Musrik Kembali lagi Untuk masalah adik-adik Jaga marwah Eshat Rati Ya Biar bagaimanapun Hormati Seniormu Yang senior juga Ayomi Adik-adikmu Kembangkan Eshat Rati Di mana-mana Eshat Rati itu Mas Sama seperti Bunga desa Masya Allah Dimanapun dia berada Dimanapun dia ada Tetap selalu Lebih Dicintai Banyak orang Nah makanya Mas Denny Kita Kayaknya Gak boleh baper lah Alhamdulillah selamanya kan Kita gak baperan Apapun kritikan dari Saudara-saudara kita Di luar sana Menjelekan segalanya Segala macam Itu adalah Bagi kami kritik Yang membangun Semakin banyak orang Banyak watak Banyak pemikiran Banyak prinsip Ya jelas berbeda-beda Tapi kita tetap Satu saudara Dengan diikat Daripada kalimat Persaudaraan Setia hati Terhati Seperti itu Oke Terima kasih Ustadz Ya Jadi ini bisa Pembelajaran bagi kita semua Jadi pembahasan ini Yang pastinya Bersifat umum lho Jadi Masyarakat juga Bisa menilai Bisa menonton Karena memang Ya pembahasan aku Memang pembahasan umum Ustadz ya Universal Pembelajaran bagi pesilat Bukan pesilat Dan lain-lain Insya Allah Semua yang diajarkan baik ya Pendekar OI Kenapa ini jauh-jauh dari OI ke sini Bain-bain Mas Terima kasih Lahirnya saudara baru Allah OI sudah kemarin ya Sudah Masya Allah Ini nyata lho Dan kita pasti Akan terus berlipat ganda Setiap tahunnya Oke terima kasih ya Ustadz Pendekar OI Pokoknya Tetap perhatikan persaudaran Selamat menikmati Selamat menikmati